Halo Broensis, kembali bersama aku Manik di 3835. Kali ini kita mau telisik lebih dekat sebuah mobil dari DSFK Motor. Mobil ini diberi nama Glory 560. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. DFSK adalah Dongfen Sokon, yaitu perusahaan asal negeri tirai bambu Cina. Ini merupakan low MPV dengan konsep SUV. Dari segi tampilan, memang sangat stylish, dinamis, plus harganya lebih menarik dari mobil-mobil yang sudah terkenal di Indonesia. Selain itu, jeroan mobil ini tidak bisa dianggap remeh karena sudah memiliki induksi paksa atau turbo charge. Dimana secara kubikasi memiliki mesin 1500 cc. Interior mobil ini tidak bisa disebut sempit. Karena setelah kita masuk ke bagian interior, mobil ini mampu memuat 5 orang dewasa di bagian depan dan tengah, plus 2 penumpang untuk anak-anak hingga remaja di bagian belakang. Jok belakang juga bisa dilipat sehingga mampu menampung bagasi yang lebih luas. Fitur-fitur mobil DFSK Glory 560 juga sudah sangat kekinian. Seperti AC double blower, smart key, including start stop engine, GPS, khusus tipe tertinggi. Terus ada juga braking assist, traction control, parkir sensor. Ada pula 2 airbag, ABS, EBD, immobilizer, dan kamera belakang untuk tipe tertinggi. Sekian sedikit informasi pandangan pertama terhadap Glory 560 dari DSFK. Kita mau jalan-jalan, tunggu reviewnya lebih lengkap di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax